Terima kasih Oke, nah ini saya tuangkan untuk airnya Kita copot Oh bisa di copot ya? Ya Oke Nah baru kita kasih bubuk-bubuk sambil diaduk Ini juga sama ya Ini di sini seneng apa full Pak Jemal? Nah itu kan ada batasnya Pak, maksimal minimal Ya paling kita di tengah-tengah saja Begitu ya Di atas minimal sedikit Masih kurang nggak airnya? Masih Pak Masih kurang ya? Masih minimal ya Di bawah minimal Lanjutnya Kenapa Pak Jemal? Nah baru kita kasih rempah-rempah Pak Bumbu ya Oke, nah kita langsung saja masukkan untuk bumbunya Ini kita coba Ini kita diangkat 150 Nah ini 2-nya 150 Nah jadi suhu tinggal disesuaikan saja Kalau mau cepat tinggal ditambahkan Nah ini kan kita aduk dulu ya? Aduk Pak Sampai merata Ini bisa juga Kalau mau dibuat lebih kental ya Ini sesuaikan lah ya Oke, selanjutnya Pasang lagi Pak Jemal Ini di suhu berapa tadi dipasang? 150 Pak Misalkan ini ya Cabut itu bisa juga ya Nah untuk penyajian sendiri nih Nanti kita bisa juga gunakan Yaitu menggunakan Kayak mangkuk cup ya Tapi kalau orang Indonesia itu lebih cenderungnya digunakan adalah mangkuk beling biasanya ya Mangkuk yang beling Atau juga kalau untuk yang buat di apa Dijual di mal atau apa Itu mungkin mangkuk beling ya Tapi adalah cup yang plastik ya Seperti itu Ini kan dirasih sudah panas ya Sudah ada sepasapnya Ini langsung kita saja masukkan Nah ini bisa diambil lagi ya Pak Jemal Mungkin agak legaan dikit Yang selang-selang tengah ini Pak Pakai capit saja Pak Apa diambil tangan ini saja cukup Boleh Oke lah ya Seperti ini Saya pindahkan di sini dulu saja ya Nah ini langsung saja Pak Jemal Kita akan masukkan Nah ini ada taunya ada di sini lah ya Oke Ini juga di sini Biar terendam sempurna Pak Jemal Terus ini juga bisa di sini juga ya Harusnya begitu Pak Ini sekat ya Begitu ya Nah sebelah sana Pak Jemal Oke Oh ini satu-satu gitu Harusnya kayak gini dia Pasti terendam kok ya Wah Pas juga nih Pak Jemal Nah Cukup Cukup Ya Oke Terus Sudah kita giniin saja Pak Jemal ya Ya Perlu tutup enggak? Enggak perlu Pak Perlu Oh tetap ditutup juga Biar cepat Biar cepat ya Paling tutupnya segini saja lah Enggak usah rapat-rapat Karena kan ada lidi ini ya Oh ya Oke Biar higienis juga ya Betul Nah oke Pak Mirsa Nah ini Kita sambil nunggu nanti untuk masaknya Ya seperti itu Oke Kita lihat untuk hasil dulu Pak Jemal Oke Pak Nah ini kita coba buka Nah Seperti ini Mantap ya Nah itu Nah ini ada capitan Ini Pak Oke Ini langsung bisa saya angkut aja berarti ya Iya Boleh dipakai tangan Mantap sekali Pak Jemal Nah ini seperti ini biasanya ya Ini satu Apalagi Pak Jemal Ini ya Oke Nah tinggal kasih air ya Pak Kuahnya ya Iya Oh ini ada lagi ya Mantap Ini bisa pakai tusukannya juga Bisa langsung dikasih kuahnya juga ya Betul Nah ini kita bisa ambil aja Pak Jemal ya Iya bisa diambil Nah seperti ini misalkan Ini kita memang bikin kuahnya agak ini ya Nah sudah cukup Nah ini pemirsa Seperti ini untuk hasilnya Nah ini biasa kalau misalkan kurang Saos kita tambahin saos Iya Misalkan kurang Lada bisa tambahin lada lagi ya Nah biasa sih kalau untuk ini sih udah Udah apa namanya Udah pedas ya Udah enak lah seperti itu Nah jadi Selesai juga nih Pak Jemal Iya Nah ini kita buka aja Dua-duanya Nah seperti ini Nah jadi untuk Namanya mesin apa Pak Jemal? Iya dengan nama mesin Oden Cooker Nah jadi mesin Oden Cooker Ya Jadi untuk Anda Yang ingin Buka usaha ya Atau Anda ingin menambah menu varian usaha Di usaha Anda yang sudah jalan ya Wah ini kayaknya perlu nih Tambahan menu yang baru nih Nah ini bisa menjadi Rekomendasi untuk Anda Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya Pengusaha sukses Terima kasih